Oke next kita lanjut soal nomor 8, persamaan gelombang berjalan diketahui, berarti ini persamaan Y simpangan 20 sin, ini kita kalikan ke dalam ya satu-satu, berarti ini dikalikan jadinya adalah 200 pi T dikurang 2 dikali 0,5 berarti 1 pi X ya, X dan Y dalam cm dan T dalam sekon, berarti ini cm, sekon gitu. Yang ditanya adalah P, nah jadi disini kita tentukan dulu, nah disini omega yang ini ya, ini omega yang ada T itu omega, yang ada X itu adalah K, nah kalau kita mau mencari P itu bisa kita gunakan rumus omega per K, nah sehingga untuk mencari P nya adalah bisa kita gunakan persamaan omega nya 20 pi per K nya adalah 1 pi, Jadi coret ini habis, jadi dapatnya 20 cm per sekon, sehingga jawabannya adalah yang C ya, eh tunggu gak ada yang salah ya? Bukan C ya, dia 200, nah berarti ini, ini, oh ya ini 100 ya, berarti ini 200 ya, 200 pi, oke, berarti ini 200 pi, 200 pi T, berarti ini jadinya 200 juga ya, 200, ini 200, berarti jawabannya adalah 200 cm per S, sehingga pilihannya adalah yang A. Terima kasih telah menonton!